Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. Jadi seperti bisul ya, seperti kita bahas sebelumnya, seperti bisul, bengkak, dan kalau sudah masuk ke stadium yang sukuratif sudah ada seperti mata dari bisulnya atau nanahnya itu sudah tampak. Ini yang paling gatel untuk dipencet langsung. Ya, paling gemes seperti itu ya. Dan kalau kita bicara untuk pengobatannya, nah ini yang penting ya untuk edukasi pemirsa TPN di rumah. Banyak nih dokternya. Banyak sekali gitu ya. Sederhananya kalau memang ada tanda-tanda yang dijelaskan sebelumnya tadi pada matanya ya, karena kalau bintitan atau hordeolum ini dianya itu mengenai kelopak mata dan untuk konjuntiva atau bagian putih sama bagian bola mata yang hitam itu dia tidak diganggu. Alias tidak ada kemerahan, pokoknya tidak ada gejala lain yang ada di sekitar bola matanya. Cukup di bagian kelopak atau bagian kulitnya saja yang meradang. Jadi tidak ada ciri-ciri seperti mata merah, seperti itu. Kalau di rumah kita bisa untuk tata laksana awalnya bisa dengan kompres, kompres dengan air hangat di bagian matanya. Sederhananya dengan tisu, tisu-tisu kecantikan seperti itu ya, bisa punya mamanya atau punya kakaknya di rumah ya, yang segi empat itu ya, biasanya segi empat tapi ada juga yang bulat seperti itu ya. Nanti ambil aja wadah, wadah seperti itu nanti dimasukkan air hangat, nanti baru kuncinya hand hygiene. Jadi orang yang mau mengompres matanya itu tangannya harus bersih, harus dicuci dulu. Idealnya yang paling baik adalah dengan air mengalir dengan sabun ya, idealnya lagi dengan enam langkah. Jangan, pluk-pluk-pluk-pluk, selesai seperti itu ya. Seperti ember gini-gini. Benar, baru dimasukkan kapasnya itu di air hangat baru nanti ditempelkan. Di bagian mata yang sakit saja sudah cukup. Selama 10 menit dikompres 4-5 kali, boleh. Gunanya untuk apa dong kompres hangat itu? Yang pertama dia bisa meredakan rasa nyeri, yang kedua dia bisa membantu proses penyembuhan. Karena dia itu tujuannya juga bisa sebagai misalnya untuk membersihkan di bagian matanya itu. Juga untuk mengempeskan peradangannya itu, kompres hangat itu. Karena bisa dengan kompres hangat itu dia kan hangat, jadi dia bisa mendilatasi atau melebar-melebarkan pembuluh darah. Sehingga nanti peradangannya akan mengempes. Oke, setidaknya mengurangi perasaan-perasaan tidak enak gitu ya dokter yang menganggung aktivitas mungkin dokter. Gatel, perasaan ingin mengucek, ingin langsung dikeluarkan. Setidaknya mengurangi perasaan-perasaan seperti itu dokter. Karena memang refleks tangan itu cukup tinggi ya. Jadi misalnya di dalam ruangan saya sama pasien, nanti abis dari sini gak boleh dikucek lagi ya pak ya bagian mata sakitnya. Oke dok, terima kasih ya dok. Oke pulang. Karena refleksnya tadi ya. Gak sadar langsung. Oke ini boleh ya, dilakukan kompres hangat. Misalnya terus apa dok yang paling idealnya? Segera ke dokter ya. Seperti yang disampaikan ini adalah penyakit yang disebabkan bakteri. Kalau bakteri berarti pengobatannya harus antibiotik. Kecuali kalau virus, kalau kita bicara virus kan belum ada antivirus yang spesifik ya untuk mengobati suatu penyakit. Tapi kalau antibiotik, kalau bakteri dia memang sinkronnya harus menggunakan antibiotik ke dokter. Nanti di dokter lah yang akan mewenangnya akan memberikan apakah cukup dengan obat-obatan saja. Apakah harus dengan tindakan, apakah harus menggunakan obat luar. Artinya atau obat oles, salep seperti itu ya. Kalau obat-obatan farmakoterapinya, farmakologinya itu biasanya diberikan obat sesuai simptom. Sesuai dengan gejala. Kalau memang nyeri akan diberikan anti nyeri. Kalau gatel akan diberikan supaya untuk mengurangi gatelnya. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang hordialum ini, dianya akan diberikan salep mata. Nah, hati-hati juga untuk menggunakan salep mata. Harus diedukasi juga pasiennya. Biasanya saya tanya, kalau bapak beli di apotek luar dikasih tahu nggak edukasi penggunaannya, pengaplikasiannya. Rata-rata jawabnya enggak. Rata-rata ujuk-ujuk mata saya seperti ini, obatnya apa, beli pulang. Nanti sampai di rumah, apa yang dilakukan? Googling. Nanti Googling yang ini bilang 4 kali, yang ini bilang 3 kali, seperti itu ya. Jadi harapannya kalau ke dokter, dokter yang akan menjelaskan secara detail cara pemakaiannya. Kalau salep mata, usahakan yang tadi, yang pertama hand hygiene. Yang kedua, cukup dibuka kelopak matanya, terus tubenya atau salepnya itu dibuka, oleskan sedikit. Oleskan di bagian yang hordialumnya itu, lalu boleh dikedipkan 1, 2, 3, seperti itu ya. Agar salepnya itu merata di bagian yang hordialum itu. Baru boleh dibiarkan dulu, boleh supaya rata dulu ya salepnya seperti itu. Sudah cukup nggak boleh dikucek-kucek lagi, seperti itu ya. Ini ada juga nih terapinya dengan pembedahan. Pembedahan di sini maksudnya adalah di insisi, insisi lokal. Karena itu untuk kasus-kasus yang 1-2 minggu sudah diberikan pengobatan oleh dokter. Tetap juga gitu ya? Sudah diberikan salep, sudah diberikan obat-obatan. Tetapi tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan. Baru nanti second choice-nya pasti dokter akan menyarankan dilakukan insisi. Untuk mengeluarkan? Ya, untuk mengeluarkan nanahnya ya atau benjolannya itu. Tapi itu sudah tingkat lanjut atau tingkat rujukan ke spesialis mata biasanya seperti itu ya. Itu yang insisi, pembedahan ya. Kalau yang pembedahan. Nah, kalau yang lain-lainnya ini lebih tepatnya ke edukasi untuk pencegahan, untuk bisa untuk komplikasinya supaya tidak terjadi komplikasi ya. Memang pasti pasiennya nanya, dok saya boleh pakai eyeliner enggak? Boleh pakai make up enggak ya? Biasanya dokter akan menjelaskan selama hordeolum ini, selama matanya lagi sakit, usahakan menghindari make up-make upan. Terutama kontak lens. Kenapa dok? Nanti saya enggak cantik lagi nih. Karena dikhawatirkan di alat-alat make up itu kan biasanya nih ibu-ibu ini kan alat make upnya itu agak lama habisnya ya. Karena kan enggak dipakai secara banyak seperti itu ya. Ditakutkan nanti ada bakteri itu di sana. Ya, mungkin bukan bakteri Stapelukoccus aureus tadi, tapi bakteri lain nanti takutnya memperparah dari keadaan infeksi yang sudah ada. Seperti itu ya. Terus kenapa dong enggak bisa pakai kontak lens? Saya ini pakai kacamata, jadi kurang pede nih kalau pakai kacamata. Takutnya kalau pakai kontak lens dalam keadaan hordeolum atau bintitan, yang dikhawatirkan adalah pecah nanti yang hordeolum yang benjolan itu tadi keluar nanahnya, takutnya nanti nanahnya akan mengendap di bawah kontak lens itu. Makin berbahaya kalau seperti itu. Makin bahaya karena kalau kontak lens itu kan kornea ya, bagian hitam bola mata itu sendiri. Itu yang bagian krusial, karena kita melihat itu kornea itu. Jadi kalau sudah pengendapan nanah nanti infeksinya di kornea, bisa terjadi hal-hal lain. Bisa terjadi ulkus kornea dan lain sebagainya. Alat make up ini juga bisa mungkin bisa jadi sarana juga yang membawa bakteri tadi dokter ya? Betul, sangat hati-hati. Jadi kalau bisa rutin dibersihkan, eyelinernya, atau beras-beras untuk eyeshadow dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Dan pencegahan yang paling utama adalah pencegahan dengan hand hygiene cuci tangan. Apapun lah, apapun penyakitnya. Tidak hordeolum saja ya, penyakit-penyakit lain karena kita itu kan kontak yang paling tinggi itu adalah dengan tangan. Seperti yang saya pake dengan dokter Lisda tadi. Kadang memegang ini, itu bersalaman. Kita kan tidak tahu ya bakterinya ada di mana saja. Dok, saya itu kayaknya ribet deh kalau cuci tangan. Saya pakai hand sanitizer seperti itu ya. Apakah boleh dok? Boleh saja. Tapi yang idealnya adalah tetap dengan air mengalir dan menggunakan sabun dan dengan enam langkah. Enam langkah itu gimana dok? Nanti diajarin ya. Dengan air mengalir, telapak tangan, punggung tangan, selas-selajari, seperti itu ya. Baru jempol dan lain sebagainya. Harus bersih semua bagian yang di tangan sampai detail-detail di sela-selanya. Cuma dikucuk-kucuk aja ya, dokter ya. Hand sanitizer, apakah memang tidak baik? Bagus, hanya saja tidak sebaik yang air mengalir dengan sabun. Oke, jadi yang paling baik adalah cuci tangan menggunakan langkah-langkah yang membersihkan seluruh bagian dari tangan kita. Oke dokter, silakan dulu kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu hordeolus ataupun pintitan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dokter kita. Bersama kita sehat.